Tapi kita bersyukur lima tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Ahok ya, mulutnya itu loh ya, nyindir anis sebagai orang yang pintar ngomong kok disuruh kerja. Loh memangnya Ahok itu siapa kan? Bukan siapa-siapa juga. Yang kita kenal sebagai umat Islam adalah Ahok ini mantan narabidana yang dipenjara. Sebetulnya nggak usah ngomong politik, itu seperti yang dikatakannya sendiri. Tetapi mencoba untuk nyindir anis sebagai orang yang pintar ngomong, mempertanyakan pekerjaan anis. Ya, untungnya memang Ahok hanya bicara di kalangan para pendukungnya dulu, relawannya dulu, ya pasti jadi gergeran. Tetapi kalau dia itu punya alat ukur, bagaimana mengukur prestasi seorang di dalam bekerja, nilai perubahan apa yang menentukan bahwa dia hadir di situ, kemudian wilayah di mana dia bekerja itu menjadi semakin baik, mestinya Ahok harus berkaca diri. Ya, kan termasuk juga ngomong di Pertamina sambil merem aja, Pertamina untung. Nah ini masalahnya memang Ahok nggak merem di Pertamina, jadi malah rugi dan berantakan Pertamina itu. Dan sekarang banyak orang menuding dia bertanggung jawab terhadap kenaikan harga BBM, eh dia cuci tangan. Saya hanya orang kelima katanya. Ya terserah lah. Tetapi pernyataan Ahok itu mengingatkan kita tentang Ahok itu sendiri. Ya mungkin berat, ya ada perasaan yang cukup berat yang dibawa oleh Ahok, ya tampaknya cukup berat karena siapa sangka dia gagal menjadi gubernur yang terpilih. Dia kan gubernur give away lah, ya hanya melanjutkan masanya Jokowi itu. Dan itu menjadikan pertarungan yang memang membuat mereka itu, walaupun didukung oleh dana yang luar biasa, ada istana dan sebagainya, tetapi perlawanan publik terhadap mulutnya Ahok sendiri menjadikan dia itu akhirnya kalah, ya. Ini pemirsa videonya memang sudah beredar di media sosial. Bukan video yang diam-diam ya, memang video yang dimana Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang kini menjadi komisaris utama PT Pertamina itu mengatakan di hadapan relawannya dulu, ya jadi reunian begitulah, mengatakan bahwa lima tahun belakangan ini DKI Jakarta dipimpin orang yang pintar ngomong. Ya, jelas bahwa siapapun yang mendengarnya, orang yang dimaksud Ahok adalah Anies Baswedan, yang kini jadi capres Partai Nasdem. Apakah Ahok keliru dalam menyatakan bahwa Anies itu pintar ngomong? Oh enggak, sama sekali. Dan dunia kata-kata, dunia narasi itu dalam masalah intelektual adalah hal yang sangat penting. itu berbeda dengan orang yang omongannya kotor, jauh. Kalau orang biasa ngomong kotor, mengumpat, dan lain sebagainya, itu nyaris tidak pernah ada di dalam dunia ilmiah, dunia akademik. Itu dunia preman, yang ngomong-ngomongnya kotor. Atau dunia mafia, mungkin bisa seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa seperti itu dia. Tapi biasanya orang yang biasa mengumpat, dan lain sebagainya, itu kelompok-kelompok maling, kelompok-kelompok preman, di tempat-tempat pelajuran, itu omongannya biasanya ada kotor-kotor. Dan kadang-kadang kalau tempat-tempat yang seperti itu, ada kajian yang menarik, biasanya tidak kuat dia menerima itu. Nah, dan apa yang dikatakan oleh Ahok itu, menyindir, secara terang-terangan lah bukan menyindir gitu ya, Anies Baswedan berlangsung saat Ahok reuni dengan relawannya ketika Pilgub DKI 2017 lalu di Jilandak Town Square. Citos ya. Pada hari Minggu kemarin, pemerintah sudah agak lama ini, tetapi saya tampaknya perlu menyampaikan ini, karena ini agak aneh juga. Ngapain juga gitu lah, sudah lah. Kalau sudah kalah, kalah saja gitu loh. Siapa pula kan, paling kan para baser saja gitu. Nah, di sini, ya kalau Anies dipersoalkan karena, apa namanya, menang dalam Pilgub tempoh hari, ya memang kata-kata Anies kan santun, pemirsa. Tersusun dengan rapi, santun, dan lain sebagainya. Pinter ngomong itu penting. Bayangkan saja kalau misalnya, ya presiden atau pejabat negara nggak bisa ngomong, kemudian ahuh, ahuh, ya. Di depan bangsanya sendiri ditertawakan, apalagi di depan tokoh-tokoh bangsa lain gitu loh. Kan malu kita. Apalagi kalau orang yang hanya bisa ngomong, ngomongnya kotor semua. Ya, memaki, menghujat, ya kan. Mengumpat dengan kata-kata kotor, ya itu sama sekali tidak bagus. Dan itu dicatat oleh media, ya. Setidaknya dua kali ahuh menyindir dengan ucapan yang sama, yakni orang yang hanya pinter ngomong, tanpa kerja nyata. Soal pemimpin yang pinter bicara untuk bekerja, ya. Hanya pinter bicara, tapi tidak bisa kerja. Tapi sebetulnya, ya selama orang itu nggak buta, dan nggak bodoh-bodoh amat, melihat perubahan lima tahun di Jakarta, yang masa pemerintahnya Anies itu ya jelas banyak lah. Di media juga sudah banyak disampaikan itu. Cuma kan memang begini, pemirsa. Kadang-kadang, ya, orang yang hatinya itu sudah mengalami, apa ya, rasa sakit, ya, itu timbul rasa hasatnya. Sakit, iri hati, dengki, dan lain sebagainya itu tidak bisa melihat segala sesuatu dengan objektif itu. Dan memang kalau Anies ini menjadi presiden nantinya, ya, di mana misalnya kita lihat seperti di Medan itu, ya, kalau kedatangannya dibandingkan dengan Ganjar Pranowo, ya, beda jauh lah. Ya, kalau misalnya itu kemudian jadi presiden, memang orang seperti Ahok ini juga, perlu takut juga, gitu kan. Ketika tidak ada yang memberikan proteksi, mungkin kasus sumber waras rumah sakit itu akan bisa mencuat kembali. Bukan hanya Ahok. Saya kira kabinet yang ada ini pun layak untuk menjadi takut, dan karena itu berupaya untuk sekuat tenaga membendung Anies untuk tidak menjadi presiden itu. Tetapi ya, siapa tahu kan, ya, memang inilah perjalanan umat manusia dan perjalanan takdir itu, ya, buah takdir itu ya, buah dari apa yang dia kerjakan sebelum-sebelumnya. Kalau biasanya orang bekerjanya baik, santun, keikhlasannya ada, dan lain sebagainya, ya, enggak usah nunggu sampai akhirat. Di akhirat, insya Allah, kalau dia beriman, insya Allah, tempatnya adalah surga. Tapi di dunia pun dia akan merasakan kedamaian itu, ya, kemudian orang juga secara jujur ya, mengakui prestasinya, ya, buktinya kayak begitu kan. Ya, prestasi kan ukurannya kan bukan ngasih sembako, lalu mencuri sumber daya alam. Bukan begitu, ya, menunjukkan karya saja. Ya, dan sekarang ini PSSI juga sudah mulai mengakui, walaupun mungkin malu-malu atau seperti apa. Tetapi jelas bahwa memang Anies dibendung oleh kelompok yang bisa dikatakan satu kolam, ya. Satu kolam sejenis basar semua ini, dari berbagai kalangan, ya, dengan dana, dengan narasi, dengan apa saja, itu untuk mencoba untuk membendung Anies Baswedan. Tetapi Anies Baswedan, ya, tidak perlu membahas dengan bahasa yang seperti mereka. Cukup memberikan rekam jejak atau track record dari kinerja yang sudah dibuatnya, dan kalau berbicara, tetap bicara dengan bahasa yang sopan. Pilih Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.